Seperti inilah keceriaan puluhan anak-anak yang bermain air di genangan banjir di Jalan Raya Cabang 2, Desa Lenggasari, Bekasi, Jawa Barat. Bak wisata di wahana air anak-anak asyik bermain di tengah genangan banjir meski lalu lalang kendaraan mengancam keselamatan anak-anak. Pemerintah desa setempat telah menghimbau kepada orang tua anak yang bermain di genangan banjir. Namun para orang tua justru mengizinkan anak-anaknya bermain di genangan banjir dengan alasan sang anak kurang piknik lantaran jauh dari wahana wisata air dan keperbatasan ekonomi. Meski air genangan banjir dapat menimbulkan penyakit tapi anak-anak mengaku tidak khawatir akan kondisi kesehatannya. Ini soalnya banjir disini. Enggak takut gatel? Biasanya gatel. Terus aku biasanya sakit terus karena main air. Kenapa masih main air? Ya iya enggak apa-apa. Bagi anak-anak kalau memang banjir seperti ini menjadi tempat hiburan karena mungkin kalau kita larang orang tuanya marah dan juga mungkin ini menjadi hiburan buat satu tahun sekali karena kalau buat rumah perlu orang-orang kamu enggak kuat. Mungkin orang jarang-jarang. Makanya kami kalau desa enggak bisa melarang. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, pemerintah desa setempat terpaksa menempatkan perangkat desa untuk mengawasi anak-anak yang bermain air genangan banjir. Wisata dedakan tersebut bertambah ramai dikunjungi anak-anak bahkan dari desa tetangga, terutama pada sore hari. Perangkat desa setempat mengimbau kepada para orang tua untuk turut mengawasi putra-putrinya yang asik bermain air. Agustian Bader TV Bekasi